Apakah tahniah mengucapkan selamat kepada sesama manusia bukan bagian dari kebaikan? Bagian dari kebaikan. Dan saya ingin mengatakan bahwa daerah Al-Insaniyah jauh lebih luas daripada daerah dunia. Al-Farisi masuk ke dalam ajaran agama Islam karena ini. Karena kedermawanan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah menerima hadiah dari dia. Al-Farisi masuk ke dalam ajaran agama Islam. Al-Farisi masuk ke dalam ajaran agama Islam adalah sebagai rahmatnya. Tapi kenapa mesti banyak golongan-golongan seperti itu. Apalagi golongan-golongan ini mungkin bisa jadi memecah Islam itu sendiri. Karena mungkin seringkali misalkan ada dari orang Islam sendiri mengatas nama Islam. Tapi mencederai, secara tidak mencederai agama Islam. Misalkan pembahasan perempuan, di mana perempuan itu sangat dimuliakan di dalam Islam. Tapi ada juga bahkan golongan-golongan itu dari Islam sendiri. Mencoba mendiskreditkan peranan perempuan, menggulakan dalil agama. Misalkan Rijalukawamuna, Al-Nisa, seperti itu kan. Artinya, kalau memang Islam itu adalah sebagai rahmat. Kenapa harus ada perbedaan? Mencoba pertanyaan, kenapa harus ada perbedaan? Oke, Bismillah. Jadi, kan pertanyaannya kenapa harus ada perbedaan? Kalau betul-betul rahmat. Saya ingin jawab, kita harus dibenarkan dulu. Bahwa seolah-olah perbedaan itu bukan rahmat. Iya kan? Justru, di satu sisi, rahmat itu akan terlihat sangat jelas, sangat gamblang di perbedaan. Saya kasih analogi. Kira-kira kalau saya tanya, mahluk apa atau ciptaan apa yang Allah telah ciptakan yang paling indah? Mungkin ada yang menjawab ini, ini, ini. Kalau saya, saya akan menjawab pelangi. Pelangi. Kira-kira. Sastra wangi. Kira-kira kenapa pelangi, coba. Karena berwarna-warna? Itu dia. Berbeda-beda warna. Bukan di kesananya atau warna-warninya kesananya? Bukan, bukan. Bukan pendukung. Bukan, bukan. Jadi, seandainya cuma warna putih saja. Warna hitam atau warna merah. Tentu tidak akan indah. Kurang menarik. Iya. Atau kita kasih contoh yang lain lah. Buru cenderawasi lah, supaya tidak lari kesana. Berwarna-warni kan? Atau tidak sejauh-jauh. Alam ini, apakah ada warna hijau, ada warna coklat, dan sebagainya. Semuanya berwarna-warni. Seandainya cuma monoton tidak akan indah. Berarti pertama itu, mensir kita harus mengeluarkan dulu bahwa rahmat itu juga ada di ikhtilaf. Kata sarang ulama yang bernama Ibn Kudamah, beliau mengatakan, artinya khilaf di antara ulama ini ya. Kesepakatan artinya, artinya ijma' lah. Ijma' ulama itu adalah hujah yang qotiyah. Artinya sudah qotiyah. Waktilafuhum rahmatun wasiyah. Perbedaan yang terjadi di antara ulama, maksudnya mazhab, mazhab itu merupakan rahmat yang begitu luas. Kenapa dikatakan rahmat? Karena dalam khilaf itu ada kemudahan. Maka ada keluasan. Makanya ada seorang ulama ditanya. Ketika ada khilaf, beliau mengatakan, jangan bilang khilaf. Tapi bilang mus'ah. Keluasan. Kita kasih contoh. Bukankah kalau di masyarakat syafi'iyah, menyentuh perempuan kan, kulitnya, batal wudu. Bukankah di Malikiyah atau Hanafi'ah, menyentuh itu tidak membatalkan. Maka di sini ada kemudahan. Kalau kita naik umrah, naik haji, otomatis kan kalau yang laki-laki kalau pakaian ihram, kulitnya nampak. Dan tidak terjamin, tidak menyentuh. Banyak orang. Banyak orang berdempetan, lari-larian, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi dalam khilaf itu ada rahmat yang begitu. Berarti kita artinya berbeda, itu merupakan sebuah tanda kita berpecah. Jadi rahmat itu juga nampak pada perbedaan. Dan perlu kita paham bahwa memang dalam Islam ada dua daerah, artinya lingkaran. Ada lingkaran ittifak, artinya kita isi sepakat. Tidak ada istilah malzhab. Saya kasih contoh, Tuhan satu. Mas'af Syafi'i tidak mungkin mengatakan Tuhan satu, Maliki mengatakan dua. Tidak ada kan? Semuanya sepakat. Atau sholat zuhur. Berapa rekat? Empat rekat. Tidak ada yang pernah bilang, Maliki atau Hanbali mengatakan zuhur itu tiga. Tidak ada kan? Itu daerah ittifak. Ini tidak ada tawar menawar. Tapi selama itu yang kedua, Daerah ikhtilaf. Perbedaan. Nah, disinilah artinya nampak rahmat yang lain. Rahmat yang lain, yang berbeda. Salah satunya nampaknya adalah kemudahan itu tadi. Kalau kata Syali Jum'ah, yang benar itu bagaimana cara kita menikapi perbedaan? Itu dia. Bagaimana cara menikapi perbedaan? Bukan malah menyerang perbedaan. Karena perbedaan akan ada terus sampai hari kiamat. Allah bilang, Dan ayat ini banyak sekali redaksinya. Sandinya Allah mau akan menjadikanmu satu umat. Tapi tidak kan? Berbeda-beda. Selalu berbeda-beda. Syali Jum'ah mengatakan, Cara menikapi perbedaan itu ada tiga. Atau ulama menikapi perbedaan itu ada tiga. Yang pertama, Menerima. Menerima. Karena memang kita tidak bisa hidup tanpa perbedaan. Menerima seperti apa itu? Maksudnya gini, Menerima itu artinya kenapa berbeda? Ya karena memang syaksia kita berbeda. Tempat kita berbeda. Keadaan kita berbeda. Secara logika, Mungkinkah artinya menyatu begitu? Tidak bisa. Yang kedua, Beliau mengatakan, Perbedaan yang terjadi di antara ulama itu hanya dua. Antara azimah dan rukhsah. Azimah artinya hukum asal. Rukhsah artinya kemudahan. Itu tadi. Kalau azimahnya menyentuh, Batal ludu. Syafi'i. Malik atau anafi, Ambil rukhsah. Iya kan? Berarti tidak. Karena keadaannya, Dia menghendaki. Berarti kembali. Berarti makanya kepada? Akhwal. Akhwalnya. Keadaan. Keadaan. Jadi imma azimah dan rukhsah. Bahkan khilaf itu, Bukan hanya terjadi antara dua mazhab. Bahkan dalam mazhab itu sendiri. Di kalangan syafi'iyah. Saya kasih contoh. Misalnya di syafi'iyah, Safar. Kita dikasih pilihan. Nungkambil azimah atau rukhsah. Kalau mau ambil azimah, Ketika anda safar, Zuhur berarti empat rukhsah. Asar tetap empat rukhsah. Tapi kalau mau ambil rukhsah, Di kosar. Bahkan bisa di jamaah kosar. Tapi kalau anda bisa dan mau, Tetap bisa azimahnya. Empat empat. Dan di waktunya. Artinya sholat zuhur, Di waktu zuhur, Asar di waktu asar. Dan masing-masing empat rukhsah. Lalu yang ketiga, Ikhtiar ul-fikhi. Nanti bagaimana kemudian kita Dikasih kelulusan untuk memilih Mazhab siapa yang mau kita ambil. Tapi perlu kita pahami ya, Bahwa orang awam itu tidak ada mazhabnya. Ulama usul fikih dan fikih sepakat. Al-awam laysalahum mazhab. Mazhabnya adalah mazhabu muftih. Orang yang dia tanya. Nanti usah seorang mufti, Dia akan memberikan jawaban Yang cocok untuk keadaan dia. Itu apakah sama dengan Ketika kita matakan bahwa Orang yang taklit. Ya taklit. Mengikut. Jadi orang awam tidak memiliki Saya mazhab ini, Saya mazhab. Hancur. Bukan bagianmu. Bukan ini. Bisa sebenarnya mungkin dia ikut Karena dia indonesia Mayoritas Shafi'i'ah. Akhirnya dia ikut. Artinya kita sebagai Kita katolikul ilm Yang paham mazhab. Nanti kita akan memberikan jawaban Yang cocok keadaannya. Saya isi contoh gini. Rasulullah s.a.w. Sering ditanya Pertanyaan yang sama Namun jawaban yang berbeda. Ini salah satu cara menghadapi khilaf. Rasul ditanya Amal apa yang paling Disukai oleh Allah s.w.t Di satu waktu Rasul mengatakan As-salatu ala waktiha Salat tepat waktu Di lain waktu Pertanyaan yang sama Rasul menjawab Al-jihad fi sabi lillah Di lain waktu Rasul menjawab Birul walidenya Bukankah pertanyaannya sama Namun jawabannya berbeda Kenapa? Karena keadaan Itulah khilaf Ada kemudahan Rasul kenapa menjawab Birul walidenya Mungkin karena Rasul tahu Yang bertanya ini Kurang berbakti kepada orang tua Atau yang Jihad fi sabi lillah Rasul tahu Ini penakut ini Tidak mau ikut berperang bersama saya Jadi akhirnya Dimotivasi dengan jawaban Jadi seperti itu Islam seperti itu Tidak kaku Tidak monoton Jumul istilahnya Kering Islam itu tidak kering Islam itu subur Melihat Bukankah Keedahannya Seperti itu Tidak monoton Tidak monoton ya Artinya Mungkin Secara Apa ya Tadi sudah kita Ustaz sampaikan Rasulullah pernah menjawab Satu pertanyaan yang Sama Tapi Berbeda Berbeda jawabannya Karena melihat Situasi dan kondisi Si penanyaan itu Rasanya Oh ini kurang berbakti Kepada orang tua Saya mungkin jawab Seperti itu Oke Jadi Itulah tadi mungkin Berbagai Apa ya Penjelasan dari Narasubar kita Pada hari ini Rasanya Memahami Islam secara itu Secara utuh itu Kita tidak boleh Apa Mengatakan bahwasannya Islam Hanya Membahas tentang Perihal ibadah Tapi jauh Juga Jauh lebih luas lagi Bahwasannya Islam juga Sampai Aspek kehidupan manusia Seperti Ekonomi Politik Dan sebagainya Dan tadi sudah disampaikan juga Bahwasannya Ajaran yang ada Ajaran-ajaran Islam Utama Iman menjadi Teologi kita Artinya hal yang Akidah Yang menjadi pegangan kita Sebagai mati Islam Mungkin Sebagai penutup Bagaimana Kita sebagai Khususnya Sebagai seorang muslim Artinya kita Memeluk agama Islam Dan ketika Kita berada Di sebuah Keadaan Ataupun Sebuah negara yang Apa ya Mungkin Bisa dibilang Minoritas Minoritas Islam Bagaimana kita Apa yang harus kita Jadikan sebagai pegangan Ataupun motivasi Dalam Mempertahankan Agama Islam Itu sendiri Lalu kemudian Bagaimana kita Mengajarkan Islam Tengah Kondisi Seperti itu Tadi Oke Bahasanya ini Artinya Identitas Islam Ciri khas Bagaimana cara kita Menjaga Artinya Dimanapun kita Berada Artinya kan Ada Istilahnya Hal-hal yang Tetap kita harus Perhatikan Oke Dan hal yang Membantu kita Untuk menjaga itu Adalah Yang tadi Saya ingin Menyintil Yang Rukun Iman Yang kelima Iman kepada hari akhir Ya kan Ada surga neraka Timbangan Dan sebagainya Kata Syekh Al-Jum'ah Dengan anda yakin Dan tetap percaya Akan ada hari akhir Itu akan melahirkan Dua Al-Ihjam Wal-Iqdam Ihjam Artinya Rem Iqdam Gas Kayaknya motor Ada gas Ada rem Jadi artinya Dengan adanya Keimanan kita Kita percaya Bahwa ada hari akhir Kita tahu Kapan harus gas Kapan harus rem Oke Kita kesihkan Oh saya mau puasa Saya mau sedekah Saya mau Salat Karena saya tahu Dari kemudian Ada surga Otomatis ada yang Buat saya gas Ada Misalnya Bidadari lagi Ada makanan Yang enak Ada yang motivasi Kita kan Sebaliknya Saya tidak boleh Berzina Saya tidak boleh Minum Khamar Negara-negara Barat Tergoda Nanti Dan lain sebagainya Oh saya tidak Boleh minum Mungkin Narkoba Teman-teman Ini Oh saya tetap Tidak boleh Karena saya tahu Akan ada asap kubur Iya kan Ada neraka Bahkan asap yang pedih Yang paling ringan Pakai sandal Terus Otak mendidih Jadi ada rem Kita Salah satu Yang merim Adalah Hari Iman Kepada Hari Akhir Ada Ihjam Wal Iqdam Yang kedua Dimanapun Kita berada Saya ingin Mengutip Hadis Rasulullah Bila bilang Ciri khas Orang muslim Adalah Yang menjaga Lisan dan mulutnya Yang orang lain Merasa aman Dari mulut Dan perbuatannya Itu salah Ciri Ciri Seorang muslim Yang baik Bahkan Rasulullah Mengatakan Di lain Riwayat Seburuk-buruk Azab Kelak Dari kemudian Adalah Bagi orang Yang Bersembunyi Dari dia Karena takut Dari lisan Artinya Saya tidak ingin Ketemu sama dia Karena saya takut Dia akan Mencela Saya Menukai Saya Saya ingin Tanya Kira-kira Yang Artinya Mohon maaf Saya langsung Saja Kayak Isis Membunuh diri Misalnya Menghancurkan Tempat Tidak peduli Di sana Ada muslim Atau tidak Apakah itu Sesuai dengan Hadis tadi Justru Lebih parah Bukan cuman Lisan Bukan cuman Justru Membunuh Tindakannya Jadi Bahasanya Semangat Tanpa ilmu Itu bahaya Terlalu Mengubungi Allahu Akbar Bakar Apa Dan lain Sebagainya Hukul Tidak seperti Islam Tidak seperti itu Islam adalah Salaman Salim al-muslimu Namun Lisan Wa yadih Merasa aman Yang terakhir Yang ketiga Saya ingin mengutip Ini Perkataan Ustaz Sayyid Nursi Bari zaman Di bukunya Almasnawi Almasnawi Nuri Bila mengatakan Al-munasibah Adamul Munasabah Maksudnya apa Bagi saya pribadi Ini adalah Makan ikhlas Yang betul-betul Karena ikhlas Itu kan ada Tingkatannya Ada Awam Khawas Khawasul Khawas Bagi saya ini Tingkatan Khawasul Khawas Al-munasibah Adamul Munasabah Yang benar itu Kita melakukan Sesuatu Atau meninggalkan Sesuatu Tanpa ada Munasabah Tanpa ada Artinya Sebab Saya kasih contoh Saya Muraja Ahjus 11 Misalnya Karena apa Karena ada simahan Saya mengikut simahan Berarti ini Saya melakukan Sesuatu Karena Munasabah Jadi yang benar Hal-hal yang terkait Jadi yang benar Itu saya Muraja Bukan karena Mau simahan Memang karena Itu adalah Karusan Bagi saya Sebagai Suara penuntut ilmu Iya kan Jadi Al-munasibah Adamul Munasabah Saya Perpuasa Saya Sholat Bukan karena Ingin surga Bukan karena Takut neraka Meskipun tadi Di awal kita mengatakan Karena ingin surga Karena takut neraka Ini kan tingkatan Artinya Awam Atau setidaknya Ada rim Ada rim Atau ada yang Buat kita bergas Tapi di satu sisi Ini dia Kita harus Menjaga yang namanya Keikhlasan Nanti dari Keikhlasan ini Mungkin Akan muncul Apa namanya Pertolongan dari Allah SWT Salah dimanapun kita Berada Seperti itu Luar biasa Ketika kita Membahas Islam Jadi Dasar-dasarnya Islam itu Karena kan kita Di nasihati Di nasihah Artinya Dimanapun Anda Mendapatkan nilai-nilai itu Meskipun anak kecil Meskipun pemabuk Kalau itu Berharga terima Di hadis Di hadis yang lain Rasul bilang Al-hikmatu Dallatul Mumini Fa'ainama Wajadaha Faliya Khuzha Fa'inna Wahaku Dihak Hikmah Hikmah Artinya Kebaikan Yang banyak Dimanapun kita Temui Artinya Meskipun Bukan Seorang muslim Kita harus Mencontohnya Saya kasih contoh Contoh yang sederhana Sekali Seperti Celana jin Celana jin Kan dibuat oleh Orang-orang barat Tapi Ada hikmah Di dalamnya Salah Hikmah Bagus Dipakai untuk naik motor Bukan Keadaan orang Tebal Atau Kita Kecelakaan Ini Artinya Lebih selamat Kalau Ini Bahaya Bukankah Ada orang Yang Sekarang Beragama Ini Jangan Dipakai Karena Selama Itu Benar Selama Itu Bukankah Pertanggalan Itu Kalender Itu Sedilah Umar Menciplaknya Dari Orang-orang Rumah Hikmah Itu Artinya Sesuatu Yang hilang Dari Diri Seorang Muslim Saya melihat Nilai-nilai Islam Di Ronaldo Beliau tidak Dia tidak Pakai Mohon maaf Ini Yang Saudara-saudara Yang Suka Miss Artinya Saya tidak Membenci Miss Mencintai Ronaldo Tidak Tato Tidak Tato Kenapa Karena Ini Donor Darah Ronaldo Terkenal Sangat Dermawan Bersumbah Kan Itu Masyur Yang Pertama Kali Pemain Sepak Bola Mengirim Bantuan Ke Turki Penal Itu Hikmah Kita Bisa Mencontohnya Lebih Jauh Lagi Pak Kureshi Sering Dituduh Liberal Kenapa Karena Di Bukunya Tafsirnya Sering Mengutip Pendapat Orang Barat Itu Tidak Masalah Selama Itu Kebenaran Karena Kebenaran Tidak Di Monopoli Satu Orang Satu Kelompok Sifatnya Hikmah Hilang Dari Jati Diri Serang Mungkin Itu Hal Yang Mungkin Harus Kita Hadirkan Lagi Kita Tarik Lagi Ke Diri Kita Sebagai Seorang Muslim Bagaimana Kita Mungkin Lebih Memandang Membuas Lagi Hikmah Itu Setiap Apa Yang Terjadi Di Lingkungan Kita Ada Hikmah Di Dalam Peristiwa Ada Pasti Ada Pasti Ada Kayak Itulah Tadi Mungkin Penelasan Secara Luar Biasa Yang Diberikan Oleh Narasumber Kita Pada Seri Hari Ini Lumayan Apa Artinya Sangat Cukup Memberikan Pengelasan Untuk Bagaimana Kita Memahami Islam Secara Janiyakmani Secara Utuh Kemudian Bagaimana Kita Membangun Sebuah Mindset Ataupun Membangun Sebuah Kebiasaan Kita Sebagai Seorang Muslim Untuk Menerapkan Nilai-Nilai Keislaman Yang Telah Diajarkan Dalam Islam Agar Kita Implementasikan Di Depan Kita Sehari Hari Hanya Itu Dari Kami Untuk Konten Tanya Ustaz Pada Hari Ini Bersama Dengan Ustaz Ustaz Ramblan Terima Kasih Atas Kadir Ramblan Berkah Insya Allah Amin Amin Yang Disampaikan Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Insya Allah Kepada Saya Sendiri Kemudian Kepada Sobat-sobat Awasan Yang Ada Di Monconegara Terima Kasih Saya Rian Saputra Sebagai Host Pada Segment Kali Ini Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima Sampai Terima Sampai Sampai